Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video Koncao Movie. Semoga Tuhan yang mahaesah selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Kali ini Koncao Movie akan membawakan alur cerita film yang berjudul Simba Tapaka. Bagaimana kesenara filmnya? Gak perlu banyak bahasa-bahasa lagi. Ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang miliarder yang sangat kaya raya bernama Nuragadai Krishnamurti atau biasa dipanggil GK. Dia merupakan seorang miliarder yang paling kaya di Haidrabat. Semua orang sangat menghormatinya. Dia juga merupakan seorang pekerja keras dan rajin. Tetapi GK ini orangnya sangat pelit. Gak pernah mau bersodakoh uang sebeser pun kepada orang-orang miskin. Jangankan untuk orang lain, untuk karyawannya sendiri pun GK tak pernah memberikan bonus. Kehidupan GK sangat bahagia. Semua albatak keluarganya merupakan pekerja keras. Sama seperti GK. Kecuali satu orang yaitu Sri Krishna, si anak bungsu. Krishna tidak pernah dipaksa untuk bekerja. Malah apapun yang ia inginkan selalu dikabungkan oleh GK. GK selalu memberikannya uang untuk Krishna habiskan. Hal itu terjadi karena semua keluarga sangat menyayangi Krishna. Meski begitu, Krishna adalah pemuda yang baik hati juga sangat ramah. Hingga pada suatu ketika saat ia sedang jalan-jalan, ia melihat ada seorang ibu dan bayi kehujanan. Krishna berusaha untuk membantu. Namun tiba-tiba seorang gadis bernama Satya mendahului Krishna membantu ibu dan bayi itu. Krishna sangat kagum kepada Satya karena sikapnya yang sangat rendah hati dan mau menolong orang yang sedang kesulitan. Dan sejak saat itulah Krishna kemudian memendam rasa cinta pada pandangan pertama. Sejak saat itu Krishna bersama sahabatnya yang bernama Kisor terus mematah-matahi Satya. Kemanapun Satya pergi, ia selalu mengikutinya. Dan benar saja ternyata Satya memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Selalu membantu para orang-orang miskin di sana. Tak hanya itu, ia juga sangat peduli dengan anak-anak. Ia sangat prihatin karena banyak dari mereka yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Hal tersebut itulah yang kemudian. Krishna semakin jatuh cinta pada Satya karena sikap yang rendah hati dan suka menolong. Kisor berkata bahwa Krishna pasti akan mudah dan mendapatkan cintanya si Satya. Karena secara finansial Krishna memiliki segalanya. Kepenaran, kejayaan, kesuksesan, dan kekayaan yang Krishna punya saat ini pasti membuat semua wanita klep-klep. Krishna kemudian memberanikan diri untuk mendekati Satya. Akan tetapi, tiba-tiba sebuah mobil lewat dan menyipratkan air genap yang membuat baju anak-anak basah. Tanpa basa-basi, Satya langsung memarahin seorang pengendara mobil yang tidak tahu sopan dan santun. Saya tahu kamu orang kaya. Makanya kamu sombong. Karena semua orang kaya itu pasti belagu dan sombong. Dan orang seperti Anda ini harus dimusnahkan, ucap Satya. Satya terus ngomel tanpa henti. Krishna yang dari awal melihat Satya yang terus marah-marah pada orang kaya. Satya seperti sangat menunci orang kaya. Dan itu membuat Krishna takut. Satya tidak mau menerima cintanya karena ia orang kaya. Setelah melihat kejadian itu, Kisor bersama Krishna pun memutuskan untuk melakukan penyawaran dan pura-pura menjadi orang yang miskin. Mereka membeli baju para pembantu di rumahnya. Lalu mereka berdua berdandan layaknya orang miskin. Rencana berikutnya yaitu Krishna bersama Kisor menyogok orang tua dan anak-anak miskin di sana untuk mengikuti apapun yang diucapkan Krishna. Agar seolah-olah Krishna sangat peduli dengan mereka. Hal itu bertujuan supaya Satya kagum kepadanya. Dan benar saja rencana mereka berhasil membuat Satya kagum kepada Krishna. Setelah itu Satya pun menghampiri Krishna dan mereka berkenalan. Satya menanyakan siapa Krishna dan dari mana ia berasal. Krishna mengaku kalau dirinya adalah orang yang sangat miskin dan ia juga sangat membenci orang kaya. Satya lalu menanyakan pekerjaan Krishna dan Kisor. Dengan spontan Krishna bekerja di pom bensin. Setelah kejadian itu hubungan mereka semakin dekat karena Satya akhirnya menemukan orang yang satu server dengannya. Saat itu Satya menelpon Krishna. Ia berkata ingin mampir ke tempat kerja Krishna. Mendengar hal itu kemudian membuat Krishna kaget. Dengan terguruh-guruh Krishna pergi ke pom bensin. Dan dia menyogok bos pom bensin itu agar mereka bisa ditempatkan di tempat tersebut. Saat mereka berpura-pura jadi petugas pom. Tiba-tiba lasmi ibunya Krishna dan BK datang ke pom itu untuk mengisi bensin. Krishna yang kaget spontan langsung mengoleskan mukanya dengan oli agar tidak dikenali. Dan untung saja penyamaran mereka tidak terblokal karena GK tidak percaya jika itu anaknya. Karena Krishna tidak mungkin seperti itu. Setelah itu Satya pun datang menemukan Krishna di tempat kerjanya. Keesokan harinya mereka berdua pergi ke kuyit. Kemudian di sana Krishna melihat ada anak yang menjual bunga. Lalu Krishna caper dengan pura-pura baik mau membantu anak itu menjual bunganya. Lagi-lagi hal di luar prediksi terjadi Krishna malah menawarkan bunga kepada Manoj yaitu kakaknya sendiri. Manoj bertanya kepada Krishna. Tapi Krishna berkata kalau dia orang lain dan bukanlah Krishna. Awalnya Manoj tidak percaya karena orang itu sangat pirip dengan adiknya. Sementara itu Krishna berhasil membuat Satya terpersona dengan kebaikan hatinya. Satya menguji kebaikan Krishna. Kesokan harinya Satya pergi ke perusahaan GK milik ayah Krishna. Ia ingin bertemu dengan GK dan mengajukan poposal agar GK mau menyumbangkan sedikit hartanya untuk orang miskin. GK yang memang pelit tidak peduli dengan hal itu. Ia juga tidak mau menenuhi Satya. Ia juga tidak peduli meski Satya telah berjam-jam menunggunya. Segertarisnya yang memberikan saran justru lalah jadi sasaran kemarahan GK. Satya yang mengetahui hal itu membuatnya sangat marah. Ia pergi dari kantor GK dan menceritakan semua kekesalannya kepada Krishna. Krishna memanfaatkan kesempatan itu untuk caper kepada Satya. Krishna dengan sok-sokan dia menelpon dan memaki-maki orang kaya itu. Melihat kegigian di Krishna Satya merasa sangat senang karena Krishna telah memaki-maki orang kaya yang sombong itu. Tanpa Krishna sadari jika yang ia maki adalah ayahnya sendiri. Krishna terus berpura-pura senang membantu orang lain untuk mendapatkan hati Satya. Bahkan saat mereka menonton atraksi jalanan, tiba-tiba pemain atraksi itu terjatuh dengan cepat. Krishna kemudian membantunya dan menggantikan pemain atraksi itu berjalan di atas tali. Tentu saja hal itu Krishna lakukan hanya untuk mendapatkan hati Satya. Lagi-lagi kakak perempuannya melihat orang yang mirip dengan adiknya. Ia lalu menelpon Kisor dan menanyakan keberadaan mereka. Kisor yang kaget dengan keberadaan kakak Krishna, ia sepontan menjawab jika mereka sedang menonton pertandingan kriket. Dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Krishna yang yakin jika Satya jatuh cinta padanya, ia memutuskan untuk menembak Satya dan pada akhirnya usaha Krishna tidak sia-sia. Ia berhasil mendapatkan cinta dari Satya. Satya pun menerima cinta Krishna. Sementara itu di rumah, Krishna menjadi bahan omongan keluarga. Mereka heran karena banyak orang mirip sekali dengan Krishna. Mereka sangat penasaran dan sejak saat itu membuat rencana untuk mengawasi semua hal yang Krishna lakukan. Kebetulan saat itu Krishna sedang berduaan dengan Satya. Satya menanyakan tentang keluarga Krishna. Dengan sepontan, Krishna berkata kalau keluarganya benar-benar miskin. Ibunya menjual gorengan baji, kakak laki-lakinya kuli kasar, sedangkan kakak perempuannya menjual sayuran. Juga semua ipar-iparnya bekerja kasar. Tanpa Krishna sadari jika keluarganya sedang mengawasi mereka dari belakang. Saja hal itu kemudian membuat keluarganya sangat marah dan kesal karena kelakuan Krishna. Tapi bagaimanapun Krishna adalah anak kesayangan mereka. Satya sangat ingin bertemu dengan keluarga Krishna. Krishna berkata suatu saat ia akan mempertemukan Satya dengan keluarganya. Padahal keluarganya ada di belakang mereka sedang marah-marah. Setelah itu Krishna pulang namun sesampainya di rumah. Ia malah diserang oleh keluarganya. Ia dipukul habis-habisan oleh keluarganya. Mereka kesal karena Krishna telah merendahkan keluarganya sendiri. Krishna pun mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf kepada keluarga atas kelakuannya. Kisar lalu menjelaskan yang selama ini Krishna lakukan ini hanya demi mendapatkan cinta dari seorang gadis yang bernama Satya. Krishna berpura-pura miskin karena gadis yang Krishna sukai sangat membenci orang ayah. Mendengar hal itu kemudian membuat keluarganya bahagia karena Krishna rela melakukan apapun demi gadis pujaan hatinya. Krishna yang memang anak kesayangan ibu dan semua keluarganya siap membantu Krishna demi pujaan hatinya. Mendengar hal itu Krishna sangat senang lalu Krishna meminta mereka berdandan layaknya orang miskin. Mereka pun berganti baju tapi tampilan mereka masih seperti orang kaya karena mereka tidak punya baju jelek. Krishna lalu membeli baju para pembantunya untuk dipakai semua keluarganya. Dan setelah mereka menggunakan baju itu terpancarlah aura-aura kemiskinan dari mereka karena tidak terbiasa dengan baju seperti itu. Membuat badan mereka gatal-gatal. Singkat cerita, Satya dan keluarga Krishna pun melakukan pertemuan. Satya merasa sangat kasihan dengan kondisi keluarga Krishna. Dan itu kembali membuat Satya marah-marah lagi kepada orang kaya. Satya berkata bahwa saya sangat benci orang kaya karena mereka penyebab utama kemiskinan yang semakin hari semakin banyak. Mereka menyimpan banyak uang tapi tidak mau membantu orang miskin. Aku sangat ingin membunuh mereka semua. Menengar perkataan Satya membuat keluarga Krishna pun terkejut. Satya juga berkata kalau ia ingin main ke rumah Krishna. Dengan cepat Krishna langsung menyewa sebuah rumah lewat di pembukingan kumuh. Satya datang membawa baju-baju untuk keluarga Krishna. Lalu Satya menanyakan dimana ayah Krishna. Mereka jadi bingung harus jawab apa. Krishna langsung menyeletuk kalau ayahnya sibuk jual pisang keliling. Lasmi ibu Krishna menelan ludah dengan perkataan anaknya. Padahal ayahnya GK ayahnya seorang siwoyang kaya raya. Keesokan harinya GK yang sedang di perjalanan memarahi penjual pisang keliling yang menghalangi jalan. Tak lama setelah itu GK melihat semua keluarganya menaiki bajai. Ia meminta sopir mengikuti mereka. Ternyata mereka semua pergi ke rumah kumuh yang disewa Krishna. GK yang geram turun dari mobil dan kedatangan GK membuat semua kaget. Krishna langsung memohon kepada ayahnya agar tidak marah. Ibunya menjelaskan jika saat ini mereka sedang berakting menjadi orang miskin. Demi gadis yang dicintai Krishna. Ia juga menceritakan semuanya kepada GK. Satu hal yang kemudian membuat GK kaget ketika ia diberitahu perannya sebagai penjual pisang keliling. Saat GK melihat gadis yang diincar Krishna ternyata dialah gadis yang pernah datang ke perusahaannya. Untung saja Satya tidak pernah melihat GK. Akan tetapi Satya bingung dengan penampilan ayah Krishna yang seperti seorang miliarder. Krishna beralasan kalau baju yang dikenakan ayahnya saat ini pemberian temannya yang seorang miliarder. Dengan spontan Krishna menunjuk sopir ayahnya yang menjadi orang tersebut. Satya kemudian menyampa Krishna lalu menanyakan bagaimana perkembangan penjual pisangnya. Setelah kejadian itu membuat GK sangat marah. GK memarahi semua keluarganya. GK menolak untuk ikut-ikutan seperti orang gila dengan bicara istri Krishna. GK berkata tidak terima kalau please menyebut saya penjual pisang keliling demi cintanya. Bisa jadi kalian nanti disebut penjual baji, penjual sayur, dan pulih kasar. Semua orang langsung menyetup jika itu sudah dilakukan oleh Krishna kepada mereka. Mendengar hal itu kemudian membuat GK semakin kesal. GK heran kenapa Krishna mau mati-matian mengejarnya sedangkan dia saja tidak selevel dengan keluarga kita. Namun Krishna tetap dengan pendiriannya. Apapun yang terjadi dia hanya akan menikah dengan Satya. Lalu ibu Krishna meminta agar suaminya mau memberikan dukungan kepada Krishna. Karena Krishna adalah orang yang sangat mereka sayangi dan akan menjadi penerus perusahaan. GK yang sangat menyayangi Krishna. Akhirnya GK mengalah dan mendukung Krishna. Keesokan harinya saat di perjalanan Satya dihadang oleh sekelompok preman yang ingin membunuhnya. Satya kemudian menelpon Krishna agar segera datang dan membantunya. Beruntung Krishna datang di waktu yang sangat tepat. Dengan gagah berani Krishna langsung menyelamatkan Satya yang hampir saja dibunuh. Mereka pun berhasil melarikan diri akan tetapi. Kelompok lain datang dan langsung menangkap Satya dan membawa Satya pergi. Krishna yang tidak bisa berbuat apa-apa dia berusaha mengejar Satya. Lalu Satya dibawa ke sebuah rumah besar milik orang kaya. Tangannya diikat juga mulutnya dilakban. Dan ternyata Satya dibawa oleh anak buah ayahnya sendiri yang bernama Naginedu. Ternyata selama ini Satya sudah berkali-kali kabur dari rumah. Hal itu Satya lakukan karena ayahnya pelit. Naginedu tidak mau menyumbangkan sedikit kekayaan untuk orang miskin. Padahal kekayaan-kayaannya sangatlah banyak. Satya juga berkata kalau ia akan tetap pergi dari rumah ini. Karena Satya sudah jatuh cinta kepada seorang pria miskin. Tak lama setelah itu Krishna akhirnya sampai di tempat Satya. Anak buah Naginedu yang melihat Krishna pun langsung menangkapnya. Karena mencurigakan. Krishna pun langsung dibawa ke dalam sesampainya di dalam. Krishna berpikir jika Satya diculik oleh penjahat yang hanya menginginkan kuah. Krishna terus mengomel dan memaki-maki orang yang ada di sana. Krishna yang tidak tahu apa-apa terus memaki-maki Naginedu. Sikap kurang ajar Krishna membuat paman Satya sangat parah. Ia berkata jika Naginedu adalah orang kaya di wilayah ini. Dan Satya adalah anak perempuannya. Krishna yang mendengar hal itu kemudian membuatnya kaget. Ia tidak menjawabkan jika Satya adalah anak orang kaya. Akan tetapi Satya berkata kalau yang kaya itu ayahku bukan aku. Apa kekayaan jika ia tidak bermanfaat bagi orang lain. Mendengar hal itu kemudian membuat Naginedu terdiam. Mendengar hal itu Naginedu sangat mendukung filian anaknya untuk menikah dengan Krishna. Naginedu tidak mempermasalahkan status sosial Krishna. Tapi ia kagum dengan kegigian Krishna yang siap melakukan apapun demi keselamatan Satya. Naginedu berkata ia akan segera mengatur acara pernikahan Satya dan Krishna. Sementara itu kapatah yang mengetahui anak buahnya kalah oleh Naginedu. Ia sangat marah dan berniat untuk menyerang Naginedu. Katapa merupakan musuh pebuyutan keluarga Naginedu. Dan perusahaan antara Katapa dan Naginedu sudah berlangsung sejak lama. Bahkan ayah Katapa meninggal dibunuh oleh Naginedu. Lalu anak Katapa yang bernama Prabhakar menyerang keluarga Naginedu. Dan pertarungan hebat pun terjadi. Krishna yang sejak kecil tidak mengenal kekerasan. Ia sangat takut melihat kerusuhan itu. Satya yang terkena pukulan di kepala membuatnya tidak sadarkan diri. Krishna pun segera membawa Satya ke rumah sakit terdekat. Naginedu sangat murka atas serangan itu. Ia ingin balas dendam. Mendengar hal itu membuat Krishna khawatir. Ia takut keluarga Satya tidak menyukainya. Karena keluarga Krishna tidak menyukai pada kekerasan. Setelah itu Krishna pun pulang dan mempersiapkan kedatangan keluarga Satya. Semua keluarganya dipaksa untuk bergandaan layaknya orang miskin termasuk GK. Lalu mereka pun pergi ke rumah sewaan. Tak lama Naginedu datang bersama Pamang Satya. Lalu Krishna memperkenalkan Naginedu sebagai kepala sekolah. Pamang Satya yang melihat kondisi keluarga Krishna yang miskin membuatnya ragu untuk menikahkan Satya dengan Krishna. Naginedu kemudian berencana tinggal selama satu bulan di Haidrabat sebelum membuat keputusan pernikahan Satya. Risa pun menyetujuinya dan menyalankan agar mereka tinggal saja di rumah teman ayahnya yang seorang miliarder. Padahal itu adalah rumah mereka sendiri. Lalu semua pembantu juga sopir GK diminta pura-pura sebagai pemilik rumah tersebut. Kesokan harinya Satya dan keluarganya dibawa ke rumah. Sopir GK berperan sebagai miliarder yang bernama Mitra. Dan karena hal itu GK dan keluarganya harus berperan layaknya pembantu yang mengurus semua pekerjaan rumah. Sedangkan para pembantu yang memanfaatkan situasi ini dengan berpestariah. Suatu ketika Naginedu berkata kalau ia ingin melihat seperti apa usaha keluarga Krishna. Dan tentu saja hal itu kemudian membuat mereka bingung. Lalu Krishna mendatangi ayah yang sedang sibuk di kantor. Krishna memohon agar ayahnya mau menjadi orang yang jual pisang keliling. Karena Krishna anak kesayangannya ia pun terpaksa berdanan layaknya orang miskin. Dan pergi ke pasar. Di pasar Krishna membeli semua dagangan milik orang lain agar bisa ia gunakan untuk ayahnya berpura-pura dagang. GK yang tidak terbiasa dengan hal seperti ini ia merasa tidak nyaman. Dan secara kebetulan seorang penjual pisang keliling yang saat itu sempat GK marahi beberapa hari lalu. Ia menghina GK dan berkata jika GK tidak usah sok-sokan padahal hanya seorang penjual pisang. Bahkan dagangan GK pun tidak laku. Pedagang pisang itu tertawa puas melihat GK. Mendengar hal itu justru membuat GK kesal dan berteriak melewatkan pisang dagangannya. Sementara itu Naginedu sedang mematamatai keluarga Krishna yang sedang berdagang. Saat itu ada kakek dan nenek yang mengemis dan meminta GK agar berbaik hati memberikan pisangnya. Awalnya GK marah tapi setelah itu GK kasihan kepada orang tua yang sedang kelaparan. Apalagi si nenek dalam kondisi sakit. Lalu GK memberikan banyak pisang dan juga uang agar orang tua itu untuk mereka berobat. Ke rumah sakit, orang tua itu sangat senang. Ia sangat berterima kasih kepada GK dan juga memberikan doa kepada GK. GK yang melihat hal itu membuatnya terharu bahagia. Dan setelah kejadian itu membuat GK sadar betapa indahnya berbagi. Lalu ia melakukan meeting besar bersama keluarganya. GK memutuskan untuk menyumbangkan 30% keuntungan perusahaan untuk orang-orang miskin. Naginedu yang setiap hari terus mematamatai usaha keluarga Krishna. Ia sangat kagum dengan kerja keras keluarga Krishna. Dan mereka rela melakukan apapun demi cinta Krishna. Suatu ketika Naginedu berkata jika ingin merasakan gorengan baju yang dijual oleh ibu Krishna. Hal itu tentu saja membuat mereka bingung. Masalahnya ibu Krishna tidak pernah membuat baju. Hanya pembantu mereka yang bisa membuatnya. Namun pada saat itu pembantunya sedang-senang-senang di rumah Krishna. Satya Allah mendekat dan berkata aku mau membantu memotong cabai. Dan mereka pun berusaha membuatnya bersama-sama. Dan tanpa disengaja Satya malah terkena pisau. Hingga membuat jarinya berdarah. Dengan sepontan ibu Krishna dan semua orang panik melihat tangan Satya yang berdarah. Tanpa sadar keluarga Krishna memanggil para pembantunya yang tengah bersantai. Dengan sigap semua pembantu itu lari dan membawa kotak P3K dan langsung mengobati luka Satya. Namun Satya heran dengan apa yang terjadi. Karena ketika ibu Krishna menganggil semua pemilik rumah langsung berlari. Lalu Sopil GK menjawab jika mereka hanya berusaha memberikan pelayanan yang baik bagi tamunya. Satya sangat terharu dengan perhatian ibu Krishna. Begitu juga dengan Naginedu. Bahkan hanya karena satu luka kecil, Satya membuat semua orang panik. Dan ia yakin bahwa keluarga Krishna adalah keluarga yang baik. Naginedu kemudian berbicara dengan GK. Mereka membicarakan tentang tandal pernikahan Krishna dan Satya. Hal itu tentu saja membuat semuanya sangat bahagia. Kesokan harinya Satya pergi ke kantor GK untuk berterima kasih karena sudah mau membanggikan sedikit hartanya untuk orang miskin. Akan tetapi Satya malah bertemu dengan sekretaris GK. Sekretarisnya pun menceritakan jika bosnya sudah berubah. Bahkan keuntungan perusahaan pun ia sumbangan untuk orang miskin. GK bersama Sopilnya yang melihat Satya langsung berbalik. Untungnya penyamaran mereka tidak ketahuan. Satya hanya mengucapkan terima kasih lalu pergi tanpa melihat wajah GK. Saat akan keluar Satya melihat foto Krishna dan semua keluarganya terpajang di dinding perusahaan. Sekretaris GK yang memang tidak tahu apa-apa dengan polosnya ia memberitahu Satya. Jika itu adalah foto keluarga bosnya. Seketika Satya pun terdiam, ia merasa tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Tak lama Krishna dengan gayanya yang elegan datang ke kantor lalu sekretaris GK berkata, ialah Sri Krishna Putra Bungsu dari GK yang sangat dihormati. Akan tetapi Krishna dibuat kaget melihat Satya yang dari tadi berdiri memperhatikannya. Dengan cepat ia membuka semua baju dan aksesoris yang ia gunakan. Krishna lalu datang dan menemui sekretaris ayahnya dan berpura-pura mau melamar pekerjaan. Hal itu tentu saja membuat sekretaris ayahnya bingung dan apa maksud dan tujuan Krishna. Satya yang dari tadi memperhatikan Krishna, ia langsung pergi begitu saja. Karena semua kebohongan Krishna sudah terbongkar. Sementara di rumah keluarga Krishna sedang bersantai, mereka langsung bangun dan bersiap di posisi mereka ketika tahu Satya datang. Satya melihat hal itu langsung meneteskan air matanya. Melihat perjuangan keluarga Krishna yang berpura-pura menjadi miskin di rumahnya sendiri. Lalu Satya berkata, kalian semua orang kaya kan? Dan kalian hanya berpura-pura jadi pelayan di rumah, bukan? Ucapan Satya itu membuat ibu Krishna kaget. Naginadu dan paman Satya juga heran apa yang sebenarnya telah terjadi. Satya merasa sangat menyesal, vera telah membuat semua orang menderita. Lalu ibu Krishna mencoba menendangkan Satya. Ia berkata jika selama ini mereka semua berpura-pura miskin agar Satya mau menikah dengan Krishna. Krishna yang baru sampai di rumah, ia pun bisa tersenyum melihat semuanya menjadi baik-baik saja. Tak lama, GK dan Kisor pulang dan mengeluh tentang penjualan pisang mereka yang tidak laku. GK tidak tahu jika kebuangan sudah terungkap. Lalu tiba-tiba Satya bersujud menangis meminta maaf kepada GK. Satya merasa bersalah karena telah membuat keluarga Krishna menderita. Ia merasa tidak pantas menjadi bagian keluarga Krishna. Satya juga berkata kalau dia ingin membatalkan pernikahannya dengan Krishna. Karena keluarganya tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Suasana yang awalnya tegang itu dirusak dengan kedatangan sopir GK yang masih berpura-pura jadi pemilik rumah. Dia marah-marah karena keluarga Krishna malah kumpul-kumpul bukannya bekerja. Seketika GK pun menampar sopirnya itu dan suasana pun malah menjadi cair dan penuh tawa. Semua orang pun kembali ke identitas aslinya masing-masing. Singkat cerita acara pertunangan Satya dan Krishna pun dilakukan di rumah Krishna. Sementara itu katapa yang sudah mengetahui keberadaan Naginedu pun langsung pergi ke Haidrabat. Saat acara turangan Krishna berlangsung tiba-tiba sekelompok katapa datang dan mengacaukan acara pertunangan tersebut. Dan perang hebat pun terjadi dan terbongkarlah kebengisan Naginedu di hadapan keluarga GK. Krishna berusaha menyelamatkan Satya akan tetapi ibunya yang justru tertusuk. Tak lama polisi pun datang dan mengamankan Prabhakar and the gang. Sementara itu ibu Krishna dilarikan ke rumah sakit. Atas kejadian itu membuat GK sangat marah. GK menampar Krishna. Hal itu ia lakukan karena GK yang membenci kekerasan. Tapi Krishna malah membawa kekerasan ke keluarganya. Ia juga mengusir Satya dan Naginedu. Pernikahan Satya dan Krishna pun dibatalkan. Satya meminta maaf karena semua ini memang salahnya. Satya dan Naginedu pun pergi. Krishna hanya bisa terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah kejadian itu juga membuat Naginedu sadar jika ia telah menghancurkan kebahagiaan anaknya. Naginedu mengumpulkan semua pengikutnya untuk tidak lagi melakukan kekerasan. Naginedu dan seluruh pengikutnya berjanji tidak akan memegang senjata lagi untuk selama-lamanya. Mereka semua mengumpul senjatanya. Naginedu juga akan menyumbangkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Setelah beberapa hari berwaru keadaan ibu Krishna mulai membaik dan diperbolehkan pulang. Tetapi ibunya sangat kecewa mengetahui pernikahan Krishna dan Satya dibatalkan. Ibunya berkata seharusnya Krishna tidak tinggal diam. Ia harus berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya. Akan tetapi Krishna berkata jika saat ini ia sudah tidak menginginkan Satya. Karena menurutku kebahagiaan keluarga jauh lebih penting dari apapun. Aku tidak ingin egois dengan membuat keluarganya sendiri menderita. Semua pengorbanan yang selama ini kalian lakukan sudah terlalu besar. Dan kali ini biarkan aku yang mengorbankan kebahagianku untuk kalian semua. Ucapan Krishna kemudian membuat semua orang terharu termasuk Gika. Gika kemudian mengajak keluarganya untuk menjemput Satya di rumahnya. Sesampainya di sana Gika berbicara dengan Naginedu. Bahwa ia menyetujui pernikahan Satya. Dan satu syarat Naginedu tidak boleh berhubungan Satya dengan Krishna lagi. Hal itu ia lakukan agar keluarganya terbebas dari kekerasan. Mendengar hal itu Naginedu sepakat dengan keputusan Gika. Karena kebahagiaan Satya jauh lebih utama dibandingkan apapun. Naginedu juga berjanji kalau ia tidak akan pernah menghubungi mereka lagi. Mendengar hal itu Satya merasa bahagia bisa menikah dengan Krishna. Tapi ia juga sangat mencintai ayahnya. Aku tidak ingin egois meninggalkan ayahnya demi cinta. Apalagi saat ini ayahnya telah meninggalkan kehidupan kekerasan. Ucap Satya. Akhirnya Satya menolak ajakan Gika untuk menikah dengan Krishna. Akan tetapi Krishna memiliki sebuah hidup bagus. Agar Katapa dan Naginedu akur kembali. Krishna menelpon Katapa ia membodohinya dan mengaku sebagai penggemar Katapa. Dan karena Katapa dirinya kini menjadi seorang miliarder kaya raya. Sebagai balas jasa kepada Katapa, ia akan menggunakan sebagian hartanya untuk pelayanan sosial atas nama Katapa. Lalu Krishna pun menjalankan rencananya. Ia membagi uang dan berbagai batuat yang dibutuhkan oleh orang-orang miskin atas nama Katapa. Tak butuh waktu lama, seluruh masyarakat menganggap Katapa sebagai pahlawan dan seluruh masyarakat sangat menghormati Katapa. Karena pengorbanannya yang begitu besar. Dan karena hal itu juga Katapa kini menjadi orang yang lebih baik. Katapa sangat menikmati hidupnya saat ini dan ia ingin berdamai dengan Naginedu. Akan tetapi saat Prabakar bebas dari penjara, ia malah membuat masalah dan ingin membunuh Prabakar. Belum mengetahui jika saat ini ayahnya sudah bertobat. Dengan penuh amarah, Prabakar pun bersiap untuk membunuh Naginedu. Namun dengan cepat Katapa menghalau golok anaknya menggunakan tangannya. Lalu Katapa berkata, seharusnya Prabakar mengucapkan terima kasih karena Ibu Krishna mencabut laporannya kepada polisi. Sehingga dirinya bisa keluar dari penjara sekarang. Mendengar hal itu Prabakar pun kemudian terharu dan ia pun bertobat juga. Pada akhirnya semua orang dapat hidup dengan damai. Juga Krishna dan Satya bisa melangsungkan pernikahan mereka. Dan film pun selesai.